Sayyid Al-Maliki berkata Bahwasanya peristiwa Pembedahan dada Rasulullah SAW Betul terjadi Ini dengan dalil-dalil yang suhih Dan itu memang kenyataannya Tidak sah untuk dita'wilkan Wa hamluhu ala amrin maknawi Tidak bisa, oh itu perkara yang maknawi Mungkin lewat mimpi, mungkin tidak Beliau mengatakan itu memang kenyataan benar terjadi Wal huwa syaqun haqiqiun mahsus Dan itu betul-betul realita terjadi bahwasanya Pembedahan dada Rasulullah SAW Wallahu ala kulli syai'in qadir Dan Allah SWT maha mampu Ya kalau pada zaman tersebut belum ditemukan Metode atau kaedah pembedahan Mungkin kalau dilakukan oleh manusia kita bisa mengingkari Namun kalau kita apa namanya Sandarkan kepada Allah SWT Yang dilakukan oleh para malaikatnya Tidak ada yang mustahil Bagi Allah SWT Allah yang memberikan Orang zaman modern ini ilmu Ilmu bedah Juga mampu ya Memberikan umat-umat terdahulu Atau makhluk yang lain seperti malaikatnya Wa khawarikul adat La tuqasu bil'ukul Hal-hal yang luar biasa Luar dari kemampuan ini La tuqasu bil'ukul Tidak bisa dicerna dengan akal Ini yang mencerna adalah hati atau iman kita masing-masing Ulamak menyebutkan Anna Jibrila bahwasanya Malaikat Jibril Lama stakhraja Qalba Sayyidina Muhammadin SAW Wa ghassalahu bima izam-zam Naza'amaka nabihi min adah Jadi Tadkala Malaikat Jibril mengeluarkan Hati Rasulullah SAW Kemudian dicuci dengan air zam-zam Naza'ah Dikeluarkan Dicabut Maka nabihi min adah Hal-hal yang tidak bagus Bukan berarti kotoran atau darah kotor atau yang lainnya Tidak Ada yang Ini untuk pemurnian Betul-betul murni Hati Rasulullah SAW Wa fi riwayatin Annahu akhraja min kalbi Alaqatin sauda Dalam riwayat yang lain Alaqah Ini darah berarti Saudak darah hitam Itu darah yang Fasid Darah yang Apa namanya Darah hitam Itu darah yang sudah tidak bermanfaat Wa qala Hadihi hadhu syaitan minka Ini ya Ketika dikeluarkan Apa namanya Malaikat Jibril mengatakan Hadihi hadhu syaitan minka Ini merupakan jatah Jatah syaitan darimu Wa qala syekh ad-dardir Beliau menukil Qaul syekh ad-dardir Aik mahalun Mahalu Waswasatihi minka Watasallutihi Laukana lahu Alaihi sabil Jadi Memang Memang Syaitan iblis ini Tidak ada Tidak mampu Mengganggu Atau Membuat Waswas Para nabi Namun Ditambah lagi Apa namanya Malaikat Jibril Mencuci hati Rasulullah S.A.W Sehingga Betul-betul Tidak bisa dipengaruhi Oleh syaitan dan Iblis Ini merupakan Kemuliaan Rasulullah S.A.W Taib Beliau mengatakan Wal maksud Maksud Tujuan daripada Dibalahnya Atau dibedahnya Dada Rasulullah S.A.W Atau dicucinya Hati Rasulullah S.A.W Ini Tahkiku Idhari Kamalibar Betul-betul Memperlihatkan Kesempurnaan Kesucian hati Rasulullah S.A.W Kama Baraza Kamala Zahir Sebagaimana Nampak Sempurnanya Zahir Atau Jasad Rasulullah S.A.W Sebagaimana Kita ketahui Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W Lebih Lebih gagah Daripada Siapa Nabi 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 Yusuf Mana buktinya Kenapa Tidak ada Perempuan Perempuan Yang memotong Tangan Atau Memotong Leher Atau Apa yang Lainnya Ketika Melihat Rasulullah S.A.W Jadi Nabi Muhammad Ini Diseluputi oleh Haibah Dan Jalal Haibah Beliau Itulah yang Membuat Orang Tidak Terpesona Dengan Kegantengan Rasulullah S.A.W Berbeda Berbeda Dengan Nabi Yusuf Sehingga Siti Zulekha Betapa Kuatnya Menahan Terpesonanya Dengan Keindahan Nabi Yusuf Sehingga Beliau Pada satu Waktu Tidak Mampu Dikejarlah Nabi Yusuf Namun Nabi Yusuf Berlari Dan Apa Namanya Siti Zulekha Sudah Menangkap Apa Namanya Pakaian Nabi Yusuf Hingga Sobeklah Pakaian Beliau Di belakang Adapun Rasulullah S.A.W Sebagainya Diriwayatkan Bahwasannya Beliau Lebih Tampan Daripada Nabi Yusuf Namun Tidak Ada fitnah Karena Apa Karena Seperti Tadit Yang Bilang Bahwasannya Beliau Diseluputi Oleh Haibah Dan Jalal Bagaimana Jadi Orang-orang Yang sudah Dewasa Orang-orang Yang sudah Balik Itu Tidak Mampu Menatap Lama Wajah Rasulullah S.A.W Jadi Kalau bahasa Sasaknya Elapnya Saja Sekedar Melintasnya Rasulullah S.A.W Itu sudah Cukup Beliau Menunduk Kemudian Sehingga Periwayatan Periwayatan Hadis Yang dikarang Oleh Imam Turmuzi Dalam Syama'il Muhammadiyah Bahwasannya Disana Yang meriwayatkan Hadis-hadis tersebut Sahabat Yang masa Hayat Rasulullah Masih kecil Jadi Itu yang Bisa Memperhatikan Berapa Janggutnya Yang merah Rambutnya Yang merah Bagaimana Bentuk Alisnya Bagaimana Bentuk Hidungnya Bagaimana Bentuk Dagunya Bagaimana Bibirnya Bagaimana Kumisnya Bagaimana Jenggotnya Semuanya Itu Itu sahabat-sahabat Yang masih Kecil Masih Mumayiz Pada Masa Hayat Rasulullah Ada pun Apalagi Sahabat-sahabat Yang kibar Tidak Mampu Menatap Lama Wajah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Merupakan Kemuliaan Daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengatakan Terlintas Terbersih Di hatiku Ada makna Lain Daripada Di belahnya Dada Rasulullah Bahwasanya Hati Rasulullah Sallallahu Dipenuhi Penuh Dengan Rahmat Kasih sayang Kasih sayang Kepada Semua Makhluk Allah Dan beliau Sebenarnya Mata air Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ini Mata air Kasih sayang Dan merupakan Asalnya Sebagaimana Firman Allah S.W.T Wahai Muhammad Kami tidak Mengutusmu Kecuali Sebagai Rahmat Sebagai Kasih sayang Untuk Seluruh Alam Ini Ketika Disebutkan Seluruh Alam Ini Termasuk Di sana Jamadat Benda Mati Ataupun Ins Wal-jin Wal-malaikah Semua Semua Makhluk Allah S.W.T Ini Mendapatkan Kasih sayang Rasulullah S.W.T Karena Ayat ini Mengatakan Jadi Nabi Muhammad Ini Merupakan Rahmat Allah S.W.T Wasiat Yang Meliputi Kula S.W.T Yang Segala Sesuatu Seluruhnya Itu Mendapatkan Kasih sayang Rasulullah S.W.T Jadi Dikecualikan Kata Beliau Namun Allah S.W.T Mengeluarkan Syaitan A'wan Yaitu Para Pembantunya Ikhwan Saudara-saudara Syaitan Dan Siapa-siapa Yang Ditakdirkan Oleh Allah S.W.T Mati Sesat Minhadir Rahmah Itu Tidak Mendapatkan Rahmat Rasulullah S.W.T Fala Nasibah Lahum Fihah Yang Disebutkan Tadi Tidak Ada Jatah Untuk Mereka Jadi Mereka Tidak Akan Mendapatkan Sesuatu Pun Dari Apa Yang Disebutkan Dalam Ayat Tadi Wa Ma Arsalnaka Illa Rahmatan Lil'alamin Ini Merupakan Makna Yang Beliau Tangkap Antara Kejadian Dicuci Hatinya Rasulullah S.W.T Jadi Kalau Bisa Kita Bilang Dua Yang Ada Pada Apa Namanya Peristiwa Dicucinya Hati Rasulullah Ini Ditambahkan Cahaya Ditambahkan Sinar Keyakinan Dan Sebagainya Kemudian Jatah Setan Daripada Rahmat Rasulullah Kasih sayang Rasulullah S.W.T Ini Itu Dikeluarkan Oleh Allah S.W.T Di Antaranya Juga Hadirin Hadirat Para Pemirsa Tulab Talibat Yang Ada Di Rumah Bahwasanya Terjadi Juga Pada Peristiwa Isra' Dan Mi'raj Itu Khatamin Nubu'ah Yaitu Stempel Ke Nabian Sudah Diketahui Dimana Stempel Rasulullah Stempel Kenabian Dimana Masih Bingung Dimana Bagaimana Bentuknya Bundar Atau Segitiga Atau Bagaimana Ini Kita Lihat Setelah Dibedah Dada Rasulullah S.W.T Kemudian Dicuci Hatinya Dipenuhi Dengan Hilm Kesabaran Yang Luar Biasa Wa Ilman Dipenuhi Dengan Ilmu Wa Yakinan Dan Dipenuhi Dengan Keyakinan Dan Wa Islaman Dipenuhi Dengan Keyakinan Dan Keislaman Khatama Baina Katifaihi Jadi Malaikat Jibril Juga Memberikan Atau Meletakkan Stempel Memberikan Stempel Baina Katifaihi Di Antara Dua Bahu Rasulullah S.A.W. Biqata Min Nubu'ah Dengan Stempel Kenabian Wahu Wakit Atulah Min Soghirah Itu Sepotong Daging Biasa Yang Berwarna Hitam Apa Istilahnya Kita Kalau Yang Hitam Hitam Itu Tompel Seperti Tompel Seperti Tompel Wahu Wakit Atulah Min Soghirah Sepotong Daging Yang Kecil Barizah Yang Muncul Aleyha Syahrun Itu Ada Bulu-bulu Yang Tumbuh Di Atas Di Atas Bahu Yang Kiri Di Sini Itu Stempel Kenabian Rasulullah S.A.W. Jadi Apa Yang Kita Bisa Pelajari Apa Hikmah Yang Bisa Kita Petik Daripada Apa Namanya Peletakan Stempel Kenabian Ini An An Hati Rasulullah S.A.W. Dipenuhi Oleh Iman Hikmah Dan Keyakinan Jadi Apa Namanya Ditutup Ditutup Apa Namanya Rasulullah S.A.W. Kama Kiriskan Minyak Wangi Wadurron Atau Permata Yang Memenuhinya Itu Kita Tutup Rapat Jadi Ini Stempel Tandanya Sudah Lengkap Rasulullah S.A.W. Sudah Sempurna Bekal Kenabian Fajamah Allah Ata'ala Ajza An Nubuah Di Sayyidina Rasulullah S.A.W. Sehingga Allah Telah Mengumpulkan Bagian Kenabian Perlengkapan Aksesoris Kenabian Kepada Rasulullah S.A.W. Kemudian Allah Menyetempelnya Dengan Stempel Kenabian Falam Yujad Adu'ahu Sabilan Ilahi Min Ajli Dalikal Khatim Bahwasannya Tidak Ada Jalan Untuk Apa Namanya Musuh Musuh Allah Atau Musuh Rasulullah Tidak Ada Jalan Untuk Mengganggu Rasulullah S.A.W. Selanjutnya Yang Bisa Kita Petik Juga Dari Peristiwa Isra' dan Mi'raj Bahwasannya Isra' dan Mi'raj Ini Betul-betul Terjadi Kepada Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Itu juga Secara Zahir Meskipun Itu khilaf Ulama' Jadi Kita 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 Mengatahui Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Ini Adalah Makhluk Yang Paling Mulia Sebagaimana Jumhur Ulama' Mengatakan Rasulullah Ini Hamba Allah Makhluk Ciptaan Allah Yang Paling Mulia Melebihi Malaikat Dan Malaikat Dan Jin Jadi Kalau Kita Mendengar Kita Meyakini Bahwasannya Malaikat Turun Naik Dari Langit Ke Bumi Untuk Membawa Wahyu Maka Tidak Menjadi Mustahil Allah Memuliakan Rasulullah S.A.W. Insan Yang Paling Dicintai Oleh Allah S.A.W. Dirubah Susunan Tubuhnya Hingga Menyamai Susunan Tubuh Malaikat Hingga Tidak Terbakar Oleh Susunan Langit Jadi Sebagaimana Yang Kita Pelajari Bahwasannya Langit Ini Memiliki Lapisan Lapisan Ada Lapisan Atmosfer Hidrosfer Dan Lapisan Lapisan Lainnya Nah Ini Kalau Kita Jasad Manusia Biasa Ini Akan Terbakar Dengan Lapisan Lapisan Tersebut Namun Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Rasulullah S.A.W. Dirubah Susunan Tubuh Beliau Hingga Menyamai Malaikat Tidak Terbakar Naik Beliau Sampai Kepada Sidratul Muntaha Nah Disana Hingga Malaikat Jibril Wafi Makan Ma Ya Kifu Jibril Faya Kululahu Rasulullah S.A.W. Hingga Pada Satu Batas Malaikat Jibril Berhenti Disana Malaikat Jibril Berhenti Hingga Rasulullah S.A.W. Berkomentar Apakah Disini Sahabat Sejati Disebutkan Kepada Malaikat Jibril Sahabat Sejati Sampai Disini Bisa Menemani Tanya Beliau Kola Jibril Malaikat Jibril Mengatakan Likul Liminna Maqamun Ma'lum Kita Semua Setiap Kita Mengetahui Posisi Posisinya Ya Rasulullah Ida Ida Anta Taqaddamta Ihtarokot Jika Engkau Wahai Muhammad Maju Maka Tabir Hijab Atau Batas Ini Akan Bisa Dilewati Oleh Rasulullah S.A.W. Wa Ida Ana Ini Kata Malaikat Jibril Jika Aku Yang Maju Ida Ana Taqaddamtu Ihtaroktu Kalau Aku Yang Maju Aku Akan Terbakar Ini Makam Yang Sangat Luar Biasa Sekali Malaikat Jibril Yang Tercipta Dari Cahaya Akan Terbakar Ini Apa Namanya Meyakinkan Kita Juga Bahwasanya Setan Iblis Yang Tercipta Dari Api Juga Bisa Disiksa Dengan Api Sebagaimana Malaikat Jibril Disini Dengan Kuatnya Cahaya Beliau Yang Dari Cahaya Juga Akan Terbakar Kata Beliau Sehingga Rasulullah S.A.W. Maju Dan Menyampaikan Tahiyat Penghormatan Kepada Allah S.A.W. Sebagaimana Yang kita Baca Pada Tashahud At-tahiyatul Mubarakatus Salawat Tayyibatul Lillahu Ini Penghormatan Rasulullah Kepada Allah S.A.W. Ini Kita Mengetahui Bahwasanya Dalam posisi ini Bahwasannya Rasulullah SAW Dirubah lagi Dinaikkan lagi Tingkat susunan tubuh beliau Atau seluput cahaya Yang Menyeluputi tubuh beliau Hingga melewati melebihi Malaikat Jibril Kalau tidak demikian mungkin kita mengatakan Mustahil semua Mi'raj ini akan menjadi mustahil Semua kalau kita Tidak logikakan seperti ini Karena semua Allah SWT mampu Menciptakan atau melakukannya Jadi Rasulullah SAW Susunan tubuhnya Atau cahaya yang menyeluputi beliau Ditingkatkan oleh Allah SWT Hingga melebihi Malaikat Jibril Sehingga beliau mampu melewati Batas yang tidak mampu dilewati Oleh Malaikat Jibril Hingga berada di hadapan Allah SWT Sebagaimana kita ketahui juga Bahwasannya Dalam kehidupan ini Hanya Rasulullah SAW Yang mampu melihat Allah SWT Ini panjang pembahasannya dalam Bab akidah Namun begitulah Rasulullah SAW Dimuliakan oleh Allah SWT Hingga Sampai seperti tadi di hadapan Allah SWT Beliau menyampaikan penghormatan At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatut taibatulillah Kemudian Allah SWT bersalam kepada Rasulullah Assalamualaika Ayuhan Nabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Dan disini juga Rasulullah SAW tidak disebut namanya Sebagaimana Pemuliaan kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW Bersalam untuk diri sendiri Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kesejahteraan untuk kami Dan semua Orang-orang yang soleh Ini merupakan Suatu yang luar biasa Sehingga Apa namanya dikatakan Mi'rajul mu'min Assolah Ini Apa namanya Solat ini Tidak perlu Tidak Apa namanya Jangan sampai kita abaikan Karena Itu merupakan Yang bisa Menaikan kita Mendekatkan kita Kepada Allah SWT Dan memang merupakan Kewajiban kita Sebagai umat Islam Hadirin sekalian Para pemirsa Juga Adik-adik tulab talibat Yang berada di rumah Itulah Rasulullah SAW Dimuliakan oleh Allah SWT Dan juga Kita mengetahui Betapa Agungnya Ibadah solat Yang menjadi Apa namanya Kewajiban kita Setiap harinya Ini Apa namanya Ibadah solat ini Tidak boleh kita tinggalkan Karena Apa namanya Demi keberlangsungan Selain Selain kewajiban Yang di Wajibkan kita Oleh Allah SWT Banyak sekali Hikmah-hikmah Yang ada pada Solat ini Termasuk disana Keberlangsungan Ruhnya kita Jadi Tubuhnya kita Jasadnya kita ini Untuk keberlangsungannya Kita Setiap hari Tiga kali sehari Wajib makan dan minum Begitu juga Ruh kita Coba kita bayangkan Bagaimana Orang yang Seminggu Tidak makan dan minum Bisa hidup atau tidak Kemungkinan Masih bisa hidup Tapi Sangat Sangat Menderita sekali Kalau sebulan Ini sudah Kecil Kemungkinan orang Bisa hidup Sebulan tidak makan Dan minum Apalagi setahun Namun Ibadah solat ini Ada orang yang Meninggalkannya Sehari Ada yang meninggalkannya Seminggu Ada yang meninggalkannya Sebulan Bahkan ada juga Setahun Dua tahun Tidak Melakukan solat Nah ini Kita pertanyakan Bagaimana Kondisi rohnya Roh ini Jadi Makanannya adalah Solat dan zikir-zikir lainnya Memang dia masih hidup Memang dia masih hidup Tapi roh Islamnya Bagaimana Nah itu Jadi rohnya yang ada Dikuasai oleh Jin dan syaitan Nah ini ada-ada sekalian Betapa pentingnya Apa namanya Solat ini Jangan sampai kita Abaikan Hingga Dalam Al-Quran Disebutkan Apa namanya Fadilah Atau manfaat Dari solat ini Wa aqimis solat Inna solat Tanha Anil fahsyai Wal munkar Bahwasannya Solat tersebut juga Ini memprotek Memperbaiki Manusia itu Dari dalam Inna solat Tanha Anil fahsyai Wal munkar Jadi Yang memerintahkan kita Melakukan Kejahatan Melakukan hal Yang terlarang Itu adalah Hati kita Nah solat ini Tanha anil fahsyai Wal munkar Akan memperbaiki hati Hingga melarang Untuk melakukan Perbuatan Keji dan munkar Sebagaimana Diriwayatkan Dalam hadis Yang diriwayatkan Seorang anak muda Dari Kaum Ansar Yaitu penduduk Madinah Yusalli Ma'an Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bahwasannya Dia Solat bersama Rasulullah Sallallahu Wa la yada'u Syai'an Minal fahsyi Was sariqah Illa Rokkabahu Illa Rokkibahu Jadi tidak ada Perbuatan Yang Tercelah Hingga Mencuri Atau mabuk Semuanya dilakukan Oleh anak muda ini Padahal Dia Solat Di belakang Rasulullah Sallallahu Apalagi kita Yang solat Sesama jenisnya Kita Manusia Akhir zaman Ini Anak muda Yang solat Di belakang Rasulullah Sallallahu Masih Melakukan Perbuatan Keji Hal tersebut Diadukan Kepada Rasulullah Sallallahu Fakola Rasulullah Sallallahu Menjawab Inna Solata Satan Hahu Ini Solatnya Akan Menghentikannya Dari Perbuatan Tercelah Tersebut Ini Perlu kita Ketahui Sehingga Apa namanya Untuk adik-adik Kita Anak kita Nantinya Cucu Kita Nantinya Tidak Bosan-bosannya Kita Mempertanyakan Tidak Bosan-bosannya Kita Mendidik Mereka Untuk Melakukan Solat Karena Mampu Kita Mendidik Atau Memberikannya Ilmu Secara Zohir Ilmu Teori Namun Untuk Pembinaan Batin Yang menjadi Bekalnya Menjalani Kehidupan Dunia Ini Hanya Dengan Solat Atau Ibadah-ibadah Lainnya Ini Inna Solata Satan Hahu Rasulullah S.A.W. Bersabda Atau Menjawabnya Bahwasannya Solatnya Akan Mencegahnya Daripada Perbuatan Keji Tersebut Falam Yalbath Antaba Wasalluhat Halahu Lama Kelamaan Ternyata Anak muda Tersebut Tawabat Dan Bagus Perangainya Fakala Rasulullah S.A.W. Hingga Rasulullah S.A.W. Mengatakan Alam Akul Lakum Bukankah Sudah Aku katakan Tadi Atau Dulu Sudah Aku katakan Dahulu Anas Solata Satan Hahu Bahwasannya Solat Tersebut Akan Akan Mencegahnya Ini juga Kita Pahami Untuk Memperbaiki Kita Memprotek Diri Kita Supaya Menjadi Betul-betul Manusia Yang Soleh Yang Betul-betul Menghambakan Diri Kepada Allah S.A.W. Yang Menjadi Rahmat Untuk Orang Sekitar Kita Makhluk Sekitar Kita Itu Juga Dengan Memperbanyak Solat Ini Dengan Solat Ini Insya Allah Lambat Laun Amal Ibadah Kita Akan Menjadi Baik Nah Ini Hadirin Sekalian Semoga Ada Arti Dan Manfaatnya Ada Pertanyaan Ya Baik Apa Namanya Mungkin Kita Cukupkan Sampai Disini Apa Yang Bermanfaat Apa Yang Benar Itu Datanya Dari Allah S.W.T Apa Yang Pelungkus Namian Dengar Berupa Ilmu Yang Salah Penyampaian Salah Penjelasan Itu Datanya Dari Tiang Dan Tiang Mohon Maaf Sebesar Besarnya Karena Tiang Termasuk Masih Belajar Penuh Dengan Kekurangan Semoga Kajian Kita Pagi Ini Bernilai Ibadah Bernilai Ilmu Bernilai Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T Dan Rasulnya Sehingga Tumbuh Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Apa Yang Diniatkan Oleh Orang Tua Kita Guru Kita Dan Salaf Salih Bisir Fatiha Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh